Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sudah lama juga mungkin mengirimkan naskah ke kami dan menunggu informasi dari kami. Nah ini mungkin kesempatan yang bisa kita gunakan untuk saling menyampaikan apa yang selama ini dan nanti akan terjadi dalam hal pernaskahan. Mudah-mudahan lagi-lagi apa yang kita harapkan pada acara kali ini di ulang tahun yang ke-17 Republik Kapanerbis ini membawa manfaat, membawa keberkahanan. Ini sudah pasti nih, tidak perlu menunggu 3 bulan. Ketika dikirim kita baca tidak bermutu dan tidak laku, langsung kita tolak. Baik sahabat Republika, mari kita mulai saja. Oke berikutnya dari buku anak, silakan Ibu Andri. Oke, Assalamualaikum semuanya. Semoga semuanya sehat ya. Terima kasih buat teman-teman, sobat Republika semua yang sudah bergabung. Mungkin beberapa sudah lihat juga di IG Live beberapa waktu lalu gitu di Instagram at Buku Republika. Nama saya Andri, Andri Yati. Tapi teman-teman bisa panggil saya Andri. Saya sudah bergabung di Bersama Republika Pernepit kurang lebih 10 tahun untuk tahun ini. Sebelumnya saya lebih banyak menangani untuk buku fiksi, fiksi novel seperti itu. Nah, untuk 4 atau 5 tahun ke belakang, meskipun novel juga saya masih menangani untuk beberapa penulis seperti Tarelie, Asma Nadia, dan beberapa lainnya. Tapi saya sekarang lebih banyak di buku anak dan komik gitu. Jadi mungkin bisa dibantu slide-nya, Mas. Oke, yang teman-teman lihat di sini, ini adalah beberapa contoh buku yang sudah kita terbitkan untuk di divisi anak dan komik. Beberapa juga mungkin teman-teman sudah ada yang membaca gitu ya. Nah, kenapa kami hadir juga Republika Pernepit itu memang awalnya ya dikenal. Orang itu sudah tahu tuh novel-novel islamis seperti Kang Abik. Kemudian juga buku-buku agama referensialnya luar biasa gitu kan ya. Nah, untuk 4 tahun, 5 tahun ke belakang ini kita juga ingin memberikan atau memperluas pasar pembaca kita. Karena kita ingin menyajikan, kalau teman-teman datang ke website Republika gitu. Kita ingin menyajikan seperti wisata literasi buat keluarga gitu. Jadi, mungkin ayahnya suka baca buku referensi agama, ibunya suka baca novel, fiksi, dan sebagainya. Mungkin anak yang usia remaja sudah baca-baca buku remaja, terjemahan. Kita juga ada beberapa untuk buku-buku remaja. Nah, ini ada juga yang untuk anak dan komik gitu. Dan ini adalah beberapa yang sudah kita terbitkan. Oke, next. Next slide, please. Masukku tolong dibanggil. Oke. Untuk... Jadi, mungkin tadi sudah sempat disebutkan atau belum ya. Untuk Republika Penerbit sendiri sebenarnya ada beberapa imprint gitu ya. Jadi, ada beberapa imprint selain brand Republika Penerbit yang teman-teman sudah kenal sebelumnya. Kita juga ada brand dengan brand buku Republika. Itu untuk buku-buku kerja sama. Kemudian kita untuk buku anak, kita pakai Alif Republika. Alif Republika logonya teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini adalah dua buku terakhir atau terbaru yang kita terbitkan. Ini adalah buku dari Bu Yahamka. Cerita tentang Nabi dan Rasul. Kemudian juga tentang Nabi Muhammad gitu. Jadi, ini benar-benar buku yang diceritakan langsung oleh Bu Yahamka. Kemudian melalui proses wawancara waktu itu tahun sekitar 80-an atau 70-an. Kemudian di hasil wawancara itu dituliskan sebelumnya diterbitkan oleh redaksi di majalah kuncung gitu ya. Nah, oke. Mungkin banyak tadi soal penerbitan buku, soal bagaimana sih buku yang diterbitkan segala macam. Itu saya kira Mas Iqbal sudah sampaikan secara umum. Nah, ini untuk buku anak. Buku anak seperti apa yang diterbitkan oleh Alif Republika. Kita secara umum itu ada buku anak yang sifatnya islami dan umum. Jadi, ini untuk temanya ya gitu. Jadi, buku seperti apa saja ya. Cerita Nabi, cerita sahabat, akhlak, sunnah muslim, pembangunan karakter, fabel, dongeng, cerita rakyat, biografi, seperti itu. Sasaran pembacanya dari usia 5 sampai 12 tahun. Sebenarnya untuk buku anak ini di dunia gitu ya, itu ada dari usia 0. Bayangkan. Jadi, anak sebelum lahir itu sudah ada bukunya sebenarnya. Ada buku yang diperuntukkan untuk yang dibacakan oleh ibu-ibu hamil gitu. Jadi, mereka untuk terapi ke bayinya mereka sudah bacakan. Jadi, makanya di situ teman-teman bisa lihat ada mungkin macam-macam ya. Ada misalnya board book, ada soft book. Yang bahan-bahannya itu dari kain. Ada juga yang, apa namanya, biasanya dipakai buat teman mandi gitu ya. Jadi, plastik gitu. Tapi, bentuknya buku gitu ya. Jadi, macam-macam gitu. Tapi, untuk Alif Republika sendiri, kita rangenya, karena ini juga masih bertahap, masih awalan. Kita mulai dari yang 5 sampai 12 tahun. Itu buku apa saja? Itu konsep book. Konsep book itu misalnya bagaimana memperkenalkan konsep benda, konsep karakter, konsep sesuatu yang ada di dekat kita kepada anak-anak gitu. Misalnya, soal hitungan, soal nama-nama benda, warna, dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk picture, selanjutnya adalah picture book ini lebih, tahapnya lebih atas lagi. Ini adalah buku-buku yang mungkin teman-teman bisa lihat itu katanya sedikit. Paling satu halaman itu hanya ada satu atau dua kalimat, selebihnya ada full ilustrasi. Nah, illustrated book itu atau buku bergambar itu lebih banyak teksnya dibanding ilustrasinya gitu. Ini tingkat usianya udah lebih tinggi. Kemudian storybook. Storybook itu macam-macam ada kumpulan cerita, kemudian mungkin ada dongeng dan sebagainya. Ada juga novel ya, sekarang novel anak juga ada gitu. Nah, untuk itu jadi pilihan dan jumlah kata, halaman, bahan, ukuran buku itu menjadi penting kalau buat anak-anak. Jadi, nggak sekedar kalau misalnya mungkin ada yang pernah dengar, ah, buku anak kan cuma dua kalimat doang, gampang doang gitu. Ternyata banyak banget yang harus dipikirin dari sebuah buku anak gitu. Jadi, soal usia pembacanya seperti apa, pilihan warna, bahkan ilustrasinya itu untuk pilihan warnanya seperti apa, serumit apa juga ilustrasinya gitu, itu sangat mempengaruhi. Ukuran font itu juga, apa namanya, sangat berpengaruh, jadi sangat detail untuk buku anak gitu. Kemudian sistem kerjasamanya, nah kerjasamanya mungkin tadi belum disebutkan juga, biasanya untuk penerbitan umum kita pakai sistem royalti. Khusus untuk buku anak, mungkin ada perbedaan sedikit untuk sistem royaltinya, kalau misalnya teman-teman menulis nih novel gitu ya. Novel itu kan teman-teman tulis sendiri ya, full, satu novel, satu buku gitu ya. Nah, itu anggaplah kita kerjasamanya biasanya antara 8 sampai 10 persen, anggaplah 10 persen. 10 persen itu full untuk penulis gitu, itu untuk novel. Untuk buku anak, untuk sistem royaltinya, karena untuk yang novel anak tentu kalau dia tulis full, itu akan full. Tapi kalau misalnya kebanyakan kita picture book gitu ya, konsep book yang ada ilustrasinya, kemudian ada ilustrator book yang juga perlu ilustrasi gitu. Jadi, ada pembagian royalti dengan ilustrator. Untuk yang, jadi porsinya sama antara penulis dengan ilustrator untuk picture book gitu. Tapi untuk illustrated book itu bisa tergantung ya, tergantung kondisi naskahnya seperti apa. Nah, ada juga yang sistem beli putus itu juga ada. Karena untuk buku anak itu biasanya memang pendek-pendek ya, hanya berapa halaman gitu. Tadi misalnya kayak teman-teman juga perlu tahu, kalau buku anak kita mulai dari yang kita terbitkan ya, dari 24 halaman berkelipatan 6 atau 16. Jadi misalnya 24, 32, 48, 60, 68, dan seterusnya. Itu biasanya mulai dari situ. Oke, terus biasanya juga ada yang nanya gini, terus ilustratornya gimana? Kita yang cari apa penerbit yang sediakan gitu. Nah, biasanya untuk ilustrator itu penerbit yang sediakan dengan kerjasama dengan apakah mungkin ada ilustrator di internal, ataukah memang kita punya rekanan-rekanan ilustrator yang memang sudah biasa kita kerjasama gitu ya. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir, kalau aku punya buku cerita anak nih, tapi nggak punya ilustrator, ya nggak apa-apa. Serahkan aja ke penerbit, tapi biasanya untuk buku anak, formatnya adalah, kalau novel kan tulis aja teks semua gitu ya. Nah, kalau buku anak misalnya, 24 halaman. Halaman 1, isinya apa teksnya? Kolom berikutnya adalah, ada dua kolom gitu ya. Satu isinya nomor halaman, teks di halaman tersebut, dan sebelah lagi itu keterangan untuk ilustrasinya seperti apa, gitu. Jadi, itu membantu untuk penerbit. Nah, untuk ilustrator nanti kita bisa diskusi, jadi misalnya kita sudah lihat, oke, naskahnya layak terbit gitu ya. Lalu, kita pilih ilustratornya, oke, penerbit punya sekian kandidat, dan kita pikir ini adalah yang paling cocok dengan, apa namanya, teks ini gitu. Karena kan setiap ilustrator itu punya style berbeda, punya karakter, punya pilihan warna yang biasanya punya ciri khas gitu ya. Nah, itu nggak semuanya cocok, jadi kita memang harus diskusi lebih banyak soal ilustrator ini. Dan biasanya, memakan waktu sangat panjang untuk ilustrator ini, untuk ilustrasi ya. Misalnya buku untuk 24 halaman, oke, nulisnya, atau editingnya, atau diskusi soal teksnya, bisa dalam satu minggu udah beres misalnya gitu ya. Tapi untuk ilustrasi, ini panjang, bisa sampai 3 bulan, 6 bulan, kadang ada yang setahun gitu. Jadi, itu perlu dipahami juga untuk teman-teman. Oke, next slide. Oke, waktunya. Oke, ini untuk Recomica. Oke, tadi Alif Republika itu untuk buku anak, untuk komik ada Recomica. Kurang lebih sama, untuk komik juga ada Islami dan umum. Tapi untuk usia, kita bukan hanya untuk buku anak, bukan usia pembaca anak saja. Tapi juga untuk usia yang lebih dewasa gitu ya. Nah, ini bentuknya apa kalau komik? Bentuknya komik, jadi satu buku itu misalnya, gimana ya saya anggap. Satu buku itu ada yang bentuknya komik strip. Komik strip itu misalnya satu halaman gitu ya. Satu halaman selesai. Tapi ada yang benar-benar ceritanya tuh kayak cerita satu buku dari awal sampai akhir komik, buku itu satu cerita gitu ya. Atau perpaduan. Kita juga punya perpaduan antara teks dan komik, teks dan komik seperti itu. Biasanya kalau komik ini antara 100 sampai 200 halaman. Kalau buku anak, biasanya full color, berwarna gitu ya. Kalau komik, bisa hitam putih atau juga berwarna. Kemudian untuk loyalty, ini juga tergantung karena di sini komikus itu bisa berperan ganda. Dia juga ilustrator, dia juga penulis. Tapi ada juga yang hanya memang mengilustrasi saja penulis ceritanya orang lain. Jadi tergantung mau share atau mau full gitu ya. Yang paling penting di sini adalah soal style, gaya. Karena sangat berpengaruh sama kita juga gitu. Kemudian komunitas. Komunitas juga misalnya kalau misalnya gabungan. Oh, misalnya kita punya contohnya komik kemarin ya. Itu ada sekitar belasan sampai 20 komikus yang gabung di situ. Bisa jadi buku dengan mengangkat tema tertentu. Kayak gitu. Terus soal konsistensi. Tadi Mas Ingbal bilang soal pentingnya punya social media. Komikus juga harus membangun brandnya sendiri gitu loh. Untuk, ya kan misalnya, oke dia tidak membuat buku misalnya. Tapi kan dia harus membangun brand sendiri. Misalnya, oh saya seorang komikus, saya bisa bekerja misalnya. Untuk produk apa dan sebagainya gitu. Dan itu perlu dibangun dari social media. Juga soal karakter itu bagus. Harus dibangun dari awal. Karena bisa jadi karakter yang dibangun itu nanti bisa jadi IT bersama gitu. Misalnya kalau barasi dengan penerbit atau misalnya perusahaan lain gitu. Jadi misalnya kayak ada tokoh yang sudah apa ya. Misalnya kayak Upin-Ipin atau apa itu kan kuat sekali ya. Dan sebagainya. Seperti itu sih. Mungkin pengantaran itu aja. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak di Q&A ya. Terima kasih. Makasih Andri. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman sahabat Republika. Berikutnya terakhir dari buku umum. Silahkan Mbak Indri. Assalamualaikum Wr. Wb. Nama saya Indriani. Saya editor buku non-fiksi di Republika Penerbit. Ini mungkin langsung aja ya karena waktunya terbatas. Tentang buku-buku non-fiksi di Republika Penerbit ini. Ini umumnya yang kami terbitkan itu pengembangan diri, motivasi, terus biografi seperti buku-buku Pak Habibie. Ada juga biografi singkat berilustrasi seperti Good Night Stories for Rebel Girls. Contohnya kami juga menerbitkan buku-buku sosial budaya yang memberi kedalaman wawasan mengenai suatu topik. Seperti contohnya Generasi V karya Muhammad Faisal. Dan kriteria untuk naskah ke depan. Yang kami harapkan itu adalah naskah yang bisa memberi sudut pandang baru dan wawasan untuk pembaca. Dan tentunya tidak segmented. Artinya memiliki ide menarik untuk masyarakat luas. Bukan hanya untuk kelompok tertentu. Untuk gendernya sendiri kami berharap bisa mengevaluasi genre self-improvement dan motivasi. Juga naskah-naskah umum yang memberi kedalaman wawasan mengenai suatu topik. Kedalaman wawasan mengenai suatu topik ini misalnya tentang filosofi hidup suatu negara misalnya. Atau serba-serba tentang entrepreneurship atau bisa apa saja. Dan tentunya dengan judul dan penyampaian yang dibuat semenarik mungkin. Lalu mengenai kirim naskah ya. Poin-poin yang perlu diingat untuk mengirim naskah non-fiksi ke Republik Penerbit. Untuk naskahnya sendiri tidak perlu terlalu tebal. Untuk non-fiksi bisa 100 sampai 180 halaman saja itu cukup. Dan jangan lupa cantumkan data diri termasuk nama sosmed dan pengalaman seputar penulisan. Juga rangkuman atau sinopsis naskah itu cukup satu halaman saja. Lalu kirimkan naskah dalam bentuk soft copy-nya via email ke redaksi at bukurepublika.id. Dengan subjek non-fiksi. Non-fiksinya ditulis kapital. Diikuti dengan titik dua dan judul naskah. Untuk naskahnya silakan tulis dengan gaya bahasa yang ringan saja. Yang mudah ditangkep sama pembaca. Dan pastinya tidak mengandung sara atau hal-hal yang sensitif. Ya dari saya segitu saja. Mungkin nanti bisa lanjut sambil tanya-jawab. Indi terima kasih. Jadi teman-teman sekalian nanti itu yang tadi yang Mbak Indi sampaikan soal jumlah halaman. Ini menjadi perhatian kita bahwa memang naskah yang dikirim. Kecuali nasa referensial ya. Kalau naskah yang populer. Naskah novel. Itu memang sangat kita sangat sensitif dengan soal halaman. Itu kan nanti terkait dengan soal harga dan segala macam. Jadi jangan terlalu banyak. Oke. Itu yang pengantar diskusi. Kita lanjut ke. Kita coba bahas pertanyaan yang dikirimkan oleh teman-teman sahabat Republika. Yang melalui POM pendaptaran. Tadi Ibu Ana sudah memilih dan memilah. Mungkin Ibu Ana bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti bisa ditanggapi oleh masing-masing editor. Bisa diwakili atau nanti bisa saling menambahkan. Silakan Ibu Ana. Oke jadi ada banyak banget pertanyaan yang sudah aku terima. Dan aku sudah memilih lima. Yang pertama itu soal kriteria naskah yang biasanya di lirik editor atau penerbit Republika. Sebenarnya tidak ada kriteria khusus. Khususnya untuk fiksi. Tadi saya belum bilang ya bahwa sebenarnya kita tidak ada naskah tema khusus. Yang penting itu tidak mengandung sara ataupun kekerasan atau adegan seksual. Dan akan bagus tadi bila memang naskahnya itu bukan hanya menghibur. Tapi juga bisa memberi makna pada pembacanya. Lalu babai di Serang. Adakah kiat atau saran yang diberikan editor agar penulis tidak down saat naskah ditolak? Mungkin teman-teman yang lain mau menjawab. Pak Sadi sebagai inti mungkin bisa ngasih tips tuh. Karena beliau tuh punya buku banyak juga. Mungkin punya pengalaman ditolak penerbit kayaknya. Oke. Ya ini sebenarnya pertanyaan yang memang luar biasa ya. Dan jujur saja. Dibandingkan dengan yang ditolak dengan yang diterima. Sebenarnya lebih banyak yang ditolak. Bukan hanya di Republika tetapi juga di tempat lain. Kenapa? Tentu saja banyak alasan yang dilakukan oleh penerbit maupun oleh misalnya media massa. Kenapa tulisan tersebut tidak layak. Tetapi satu hal kepada sahabat Republika semuanya. Sebenarnya tidak perlu khawatir. Ketika naskah awal itu ditolak. Memang ada naskah yang biasanya ditolak. Diberikan sudut pandang atau alasan kenapa penolakan itu. Tetapi ada juga yang mungkin karena terlalu padatnya jadwal dari para investor. Sehingga mereka langsung saja menyampaikan apa adanya bahwa naskah Anda misalnya itu ditolak. Tetapi tadi ketika naskah ditolak sebenarnya perlu perbaikan. Apa yang perlu kita lihat lagi seperti itu. Jadi kita perlu meneliti kembali dari tulisan-tulisan kita. Bisa jadi dari tema yang kita angkat kemudian obyek bahasan yang kita ulas itu mungkin tidak sesuai gitu. Dengan visi-visi dari sebuah penerbit. Ini juga penting. Karena di beberapa penerbit mereka sudah punya visi. Semua penerbit itu punya visi. Nah di Republika juga punya visi-visi. Yang tentu saja visinya itu ketika buku yang mau diterbitkan pun kita sesuaikan dengan visi-visi yang ada. Seperti tadi misalnya salah satunya disebutkan tidak mengandung unsur seksual. Kemudian tidak ada adegan kekerasan. Tidak ada unsur-unsur yang mengandung saran. Kenapa ini harus menjadi perhatian? Karena ada orang yang dia mengirinkan naskahnya ke media mana saja. Ke penerbit mana saja. Yang otomatis ketika visi-visi dari sebuah penerbit itu tidak mereka pakani. Maka bisa jadi. Yang di penerbit mungkin ada penerbit yang khusus. Mereka hanya meneritkan buku-buku perguruan tinggi. Buku umum, buku biasa, novel, misalnya visi juga dikirimkan ke sana. Yang terjadi kemungkinan ditolak. Jadi banyak hal. Tetapi ketika naskah yang sudah ditolak. Jangan kemudian dibuang begitu saja. Tetap disimpan. Mungkin suatu saat itu akan menjadi bahan bacaan. Dan bersyukurlah misalnya bahwa kadang-kadang ketika naskah ditolak itu kita menjadi mendapatkan inspirasi lagi bahwa ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Saya dulu contohnya. Saya sering cerita ke teman-teman di editor bahwa saya dari tulisan sejak saya pertama menjadi wartawan sampai hari ini saya masih menyimpan naskah saya. Dan ketika saya memerlukan apa yang saya tulis atau saya mau bikin buku saya tinggal mengimpulkan saja naskah saya. Sehingga ketika suatu saat saya mau menjadikan buku itu sudah gampang. Apalagi teknologi saat ini, ini sudah sangat luar biasa. Dulu kita menulisnya pakai mesin tik. Sorry, jadi cerita ini jadi tua. Kita masih pakai mesin tik yang ketika file satu sudah hilang kita sudah kesulitan. Kalau sekarang kan kita bisa menyimpan di mana-mana. Kita bisa membuat catatan di Facebook, kita bisa menyimpannya ke Twitter, kita bisa menyimpannya di Instagram, kita bisa menyimpannya ke email dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa menyimpannya di USB dan lain sebagainya. Bahkan di handphone kita sendiri pun kita bisa menyimpannya. Nah ketika kita memerlukan tinggal memanggil saja. Akhirnya saat ini, kondisi saat ini itu sangat mudah sekali gitu. Nah dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Jadi saran saya nggak usah di, apa namanya, jangan dilangsung dibuang, disimpan, nanti di waktu-waktu tertentu mungkin bisa digabungkan dengan mungkin tema yang sejenis. Misalnya kalau orang menulis tentang sholat, ibadah sholat misalnya gitu. Bisa jadi dalam ibadah sholat itu salah satu syarat sah misalnya ya, ini contoh saja. Salah satu syarat sah untuk melaksanakan ibadah sholat itu adalah tentang wudhu misalnya. Nah sebenarnya dari, artinya ketika kita pernah menulis tentang wudhu, ya nggak usah langsung dibuang. nanti itu bisa jadi akan masuk di buku tentang ibadah sholat tadi. Itu contoh gitu. Ini bukan promosi. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke. Oke, silahkan. Makasih Pak Ustaz. Oke, Ana berikutnya mudah-mudahan bisa menjawab ke dia. Iya, jadi banyak juga yang nanya di kolom pertanyaan kita bahwa gimana sih kalau misalnya belum ada, apakah akan diberi email lagi misalnya kalau misalnya tidak ada tiga bulan itu tidak ada kabar gitu. Sebenarnya, berarti kalau dalam tiga bulan naskah kamu tidak ada follow up-nya dari redaksi, bisa jadi naskah kamu belum berhasil untuk mencuri perhatian dari redaksi. Karena perhatian itu kan bisa di, entah dari judulnya atau dari ceritanya. Makanya tadi saya bilang di presentasi saya untuk memberi sebuah hal-hal yang menarik di bab-bab awal itu sangat krusial. Karena itu pasti, bab-bab awal pasti kan dibaca gitu ya sama teman-teman di redaksi. Jadi kalau misalnya kalian sudah bisa memberikan sebuah daya tarik dari bab-bab awal itu akan sangat bagus. Karena bisa jadi naskah kalian itu kansnya besar untuk diloloskan gitu ya. Tapi kalau memang dari awal saja sudah kurang menarik, biasanya berarti itu belum bisa mengambil perhatian redaksi. Dan kalau memang belum dikasih kabar, bisa jadi memang karena terlalu banyak naskahnya yang harus dipelajari, jadi tidak sempat untuk dikasih kejawaban. Dan kalau sudah lewat ini tiga bulan, berarti kalian bisa menulis naskah selanjutnya seperti itu ya. Gitu. Lalu ada lagi pertanyaan yang sudah saya... Baru udah tiga ya? Iya. Lalu ada lagi pertanyaan yang selanjutnya itu. Dari Bapak Surono di Tanjung Sari. Bagaimana editor memproses naskah yang begitu banyak saat pengeditan? Apa ada ruang bagi penulis ikut andil dalam pengeditan naskah? Silahkan yang mau menjawab. Mengedit naskahnya. Tapi kalau itu wilayahnya di redaksi, memang mungkin porsinya lebih besar di redaksi. Penulis itu lebih ke konsultasi aja gitu. Kan daripada penulis sibuk dengan editing, lebih baik menulis karya berikutnya aja begitu ya. Nanti soal editorialnya serahkan kepada editornya. Nah, memang yang kalau pun mau penulis mengedit, lebih baik melakukannya sebelum dikirim ke penerbit. Atau yang dikenal dengan suwa editing gitu ya. Jadi, tapi harus diingat seperti yang kemarin Mbak Asma peringatkan kepada teman-teman semua, jangan mengedit ketika naskah sedang ditulis. Jadi, ketika naskah sudah selesai ditulis, editlah itu, lalu dikirim ke penerbit. Jadi, pada prinsipnya kita membuka dialog untuk komunikasi, ngobrol dengan penulis. Karena kan ini karya penulis, bukan karya editor. Editor hanya membantu aja. Oke, next pertanyaan berikutnya. Jadi, ada pertanyaan selanjutnya itu, kesalahan, apa saja sih yang harus diperhatikan dan kesalahan apa saja yang sering dilakukan penulis pemula ketika mengirimkan naskah ke Republika? Ini karena yang kirim naskah banyak dari novel, ini kayaknya aneh yang pas menulis. Jadi, secara umum mungkin seperti yang tadi, teman-teman bisa lihat dari kolom chat, aku kirimkan beberapa kriteria naskah yang harus dipenuhi. Pertama itu, yaitu jumlah halaman dan blablabla gitu. Ada banyak penulis yang tidak memenuhi jumlah halaman. Karena memang beberapa penerbit itu ada yang mengharuskan, misalnya hanya tiga bab pertama boleh dikirim ke penerbit. Tapi kalau kita, karena untuk membaca sebuah naskah secara objektif gitu ya, tidak subjektif, kita harus tahu bagaimana naskah itu dibangun, bagaimana cerita dikembangkan, bagaimana konflik bisa menuju pada sebuah klimaks seperti itu ya. Kalau cuma tiga bab pertama atau tidak selesai, itu kita tidak bisa menilainya secara objektif. Lalu, ada lagi banyak sekali penulis yang tidak memberikan seperti biodata ataupun keunggulan naskahnya. Karena kita, misalnya kalian menulis naskah non-fiksi atau naskah agama. Apabila kita tidak tahu latar belakang pendidikan kalian apa, lalu pekerjaan kalian apa, apabila misalnya menulis naskah hukum, tapi kita tidak tahu bahwa latar belakang pendidikan kalian atau hukum atau jualan kita, jadi tidak bisa menilainya dari, padahal itu penting. Itu salah satu hal yang penting, terutama dalam sebuah naskah agama atau naskah non-fiksi seperti itu. Itu yang paling-paling sering kesalahan penulis yang kirim naskah ke kita sih. Jadi administrasinya tidak tertib, jadi kita sangat sulit untuk menilainya. Jadi paling tidak secara ambisasif dipenuhi dulu. Jadi kalau ngirim naskah ke kita 400 halaman, itu tidak perlu menunggu 3 bulan sebenarnya. Hari itu juga sudah kita tolak langsung. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi yang persyaratan yang tadi Mbak Ana sampaikan soal halaman, soal sinopsis, soal sipit, itu menjadi hal penting. Jadi kalau itu tidak ada ya, sudah otomatis langsung ditolak gitu ya. Oke, itu barangkali ya dari IG, kemudian kita beralih ke yang dari chat. Seperti tadi disampaikan oleh Pasha, ada dari Mas A.R. Fidayat nih. Dari IIN Kudus, yang dapat tugas dari IIN Kudus PES, mengedit buku-buku hasil penelitian dosen, yang tentu saja ilmiah akademik dan mengubahnya menjadi populer. Barangkali, apa triknya nih, mungkin Pak Sa bisa bantu.